Bismillahirrahmanirrahim, selamat datang di Kepo kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah di tengah hujan-hujan di Yogyakarta. Kepo didukung oleh kirim.email lainan email marketing, email infrastructure untuk bisnis Anda. Jika Anda butuh mengirim email dalam jumlah besar atau mungkin menerima email dalam jumlah besar dengan ratusan karyawan atau ribuan email sehari. Monggo ke kirim.email itu alamat website kirim.email gunakan kode kupon Kepo untuk dapat diskon 10% di berlangganan produk kirim.email yang mana saja ya. Oke jadi kali ini kita akan bahas tentang satu bahasa yang sering digunakan oleh pengusaha ke karyawannya yaitu kita adalah saudara. Kita adalah saudara, kita adalah saudara. Jadi saya ingin membahas ini karena di lapangan kita adalah saudara bisa berarti itu adalah romusa atau kerja paksa gitu ya. Dan ini banyak terjadi ya makanya saya pengen angkat. Ini bukan mengkritik orang-orang atau perusahaan yang punya kultur seperti itu, tidak. Beberapa perusahaan memang sudah seperti saudara. Jadi ini lebih ke penyalahgunaan, ini lebih ke pemaksaan kerja, ini lebih ke romusa yang berlindung di balik keluarga, kata-kata keluarga. Saya pengen membahas itu. Dan yang mudah-mudahan jangan sampai terjadi na'udzubillah di usaha kita ya amin ya. Nah dalam definisi saya ya keluarga itu bukan yang sedarah tapi yang hatinya saling memanggil, yang sejiwa gitu loh ya. Banyak kita satu darah tapi gak cocok ya, sepupuan, abang adi, bahkan ibu dan anak, ayah dan anak ya na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kita mengalami tapi ya ya sudah nyatanya seperti itu. Jadi buat saya keluarga adalah jiwa yang memanggil. Saya punya teman-teman yang sudah saya anggap seperti saudara ya. Saya punya teman-teman yang sudah saya anggap seperti keluarga. Waktu kemarin kami pindah dari Bandung ke Jogja ya itu mereka datang dan kita berpisah sampai udah mau nangis gitu. Bukan udah mau nangis lagi, udah nangis-nangisan mungkin gitu ya. Ya apa itu namanya kalau bukan saudara ya? Apa itu namanya kalau bukan keluarga? Ya dari titik ini mungkin saya akan menggunakan kata saudara atau keluarga secara bergantian. Yang itu merujuk kepada hal yang sama ya yaitu tadi ya orang-orang yang jiwanya memanggil, hatinya memanggil ya. Jadi yang mengatakan kita adalah keluarga, kita adalah saudara. Di podcast ini kita sepakati itu adalah hal yang sama ya, merujuk pada hal yang sama ya. Nah, banyak pemimpin usaha kemudian menggunakan kalimat ini, oh kita adalah family. Misalnya nama perusahaannya PT Angin Ribut ya. Oh kita adalah keluarga besar PT Angin Ribut, oh kita adalah saudara di sini gitu loh ya. Ya kalau itu benar ya bagus sekali. Ya tapi buat saya sih seringnya kalau kita sudah seperti saudara itu tidak dideklarasikan, tidak diumumkan tiap hari gitu loh ya. Tidak perlu diingatkan kita adalah saudara, kita adalah saudara. Enggak, ya. Coba perhatikan ya mungkin Anda juga mengalami, saya juga mengalami ya. Ya perhatikan teman-teman terdekat kita ya. Yang udah mungkin temenan dari SMA atau mungkin temenan dari SMP atau mungkin lebih panjang lagi dari kecil ya. Tetanggaan sampai sekarang temenan. Ya, apakah setiap kita ketemu, kita mendeklarasikan, kita adalah saudara, kita sudah saudara, kita sudah enggak. Ya, saya punya teman yang saya anggap seperti keluarga sudah, seperti saudara. Ya sudah membantu saya itu di level, ya bukan lagi minjemin duit mungkin ya. Udah level ya lain-lain udah gitu ya. Ya Alhamdulillah saya rekam ini saya gak ada, saya gak ada hutang ke beliau, Alhamdulillah makanya saya bebas rekam ini ya. Tapi intinya yang berusaha sampaikan ini, kami kenal dari belum punya anak, dari nakal-nakalnya dulu mungkin ya. Sampai sekarang sudah nikah, sudah punya anak, kami datang ke nikahannya masing-masingnya, kami punya anak. Kami datang kelahiran anaknya masing-masing dan lain-lain dan lain-lain. Tapi kami gak pernah di depan istri-istri kami misalnya gitu ya, di depan anak-anak. Oh, abis sama om ini sudah seperti saudara, gak ada. Ya kita datang, kita main, anak-anak kita cocok main, ya sudah kita datang rutin-rutin, kita datang rutin. Kita datang bawa makanan, kita datang saat mereka sakit, kita datang saat mereka butuh, dan sebaliknya mungkin ya. Ya seperti bagaimana keluarga dan saudara saling mendukung, tidak dideklarasikan gitu loh. Ini aja pertanyaan saya, kok ada perusahaan yang setiap hari mendeklarasikan ini gitu loh. Ya diucapkan terus, kita jangan lupa ya, kita telah saudara. Jangan lupa kita telah saudara, jangan lupa kita telah saudara, terus diulang. Tapi dalam eksekusi sehari-hari di lapangan, itu kayak Romusa gitu loh. Ya kerja paksa ini yang mau saya bahas ya. Banyak perusahaan yang menggunakan kata saudara itu untuk bisa memaksa karyawannya. Bekerja dengan gila-gilaan seperti ya tadi ya, seperti ke keluarga itu bagaimana kan, kita push terus. Tapi tidak memberikan hak yang sesuai dengan si karyawan itu, dia berlindung di balik keluarga. Ya digaji dikit, digaji di bawah WMR, tapi kerja sampai malam ya. Gitu pulang cepat, loh kamu gak sayang sama keluargamu, yang keluargamu yang lain itu kerja sampai malam. Giliran gajian itu seiprit, giliran salah dikit potong gaji. Apakah saudara seperti itu? Ya apakah keluarga seperti itu? Ya apakah kita langsung memberikan konsekuensi yang dampaknya sampai bisa mengurangi haknya yang kemudian mungkin bisa mengancam keluarga aslinya di rumah gitu loh ya. Istrinya, anaknya, ibunya mungkin ya. Geragu saya ya. Saya gak pernah temen yang saya anggap saudara tadi itu ya sampai titik ini kami berantem segala macem. Tapi gak pernah ada omongan, oh nanti waktu lebaran kami kurangi porsi makan yang kami bawa ke rumah. Gak ada. Ya malah yang dibawa makin banyak karena anak saya makin banyak mungkin gitu. Mungkin sebaliknya ya. Jadi ya itu, kalau ada perkataan sama tindakan, yang kita nilai adalah tindakan. Dan kalau tindakannya sudah tepat, itu gak perlu didekeralisikan menurut saya. Gak perlu diumumkan, gak perlu diucapkan terus menerus, diingatkan terus menerus buat apa gitu loh. Ya lagi coba kita cek, coba kita cek ke belakang. Teman-teman kita yang mungkin udah temenan sama kita puluhan tahun ya. Dia udah tau semuanya soal kita. Dia tau bagaimana mungkin kita nakal-nakalnya, berubah bertobat mungkin ya. Jadi lebih baik, berusaha gitu ya. Jadi akan, kita gak akan pernah ngomong kayak gini sama dia. Yang ada mungkin ya kita ajak-ajakan makin-makian mungkin. Dan yang masih temenan terus gitu loh. Yang ada mungkin seperti itu gitu loh ya. Jadi ya lagi perkataan sama tindakan yang dinilai tindakan. Saat orang bilang, oh dasar kamu hantu hitam misalnya gitu kan. Tapi tindakan dia ke kita tuh bener-bener ngayomin ngurusin kita ya. Maka yang kita nilai tindakannya. Mau dia bilang apa ke kita. Ya kita tau dalam hati dia itu, dia ngakuitan mungkin ya saudara beneran atau temen gitu ya. Atau keluarga gitu ya. Atau ya kita diundang ke acara keluarga misalnya. Ya rumahnya ada acara keluarga. Terus ibunya bilang, eh temenmu itu undang dong sini yuk makan bareng lah gitu. Ya dan itu terjadi di saya, mungkin terjadi juga di anda ya. Ya itu beneran keluarga gitu loh ya. Lagi tindakan sama perkataan yang dinilai adalah tindakan. Ya itu yang saya sayangkan ya. Kata-kata kultur sebagus itu ya. Membangun perusahaan seperti keluarga itu banyak dirusak. Nah bagaimana di kami, bagaimana dikirim email. Ya saya mendeklarasi kan, kita bukan keluarga. Ya kami bukan keluarga, kita bukan keluarga gitu loh. Ya di rumah kamu ada keluarga aslimu. Ya kan keluargamu yang bener tuh ya di rumah itu. Ya dengan begitu itu akan memaksa saya, terutama saya ya sebagai founder-nya, sebagai CEO-nya, untuk menjaga haknya. Ya akadnya tuh bahwa kita ini perusahaan dan karyawan, atasan dan bawahan. Akadnya jelas. Ya bayarlah upah karyawanmu sebelum kering-keringatnya itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi kalau itu dikaburkan dengan kata-kata seperti, oh kita keluarga, kalau perusahaan lagi gak ada duit, ya ayo sama-sama kita tanggung gitu kan. Untung tanggungnya sendiri sih bosnya doang gitu ya. Jadi ya itu jangan berlindung dibalik kata-kata yang maknanya bagus sekali, artinya bagus sekali. Tapi kita gunakan untuk menutupi aktivitas romusa kita, aktivitas kerja paksa kita itu gak boleh. Keluarga dan saudara ini datang dengan kalimat lain, ya pejuang, ya pasukan merah putih, pejuang keluarga mungkin ya, dan yang lain-lain gitu loh ya. Jadi dia datang dengan berbagai macam wujud gitu loh. Tapi maknanya mungkin sama ya, bahwa kamu tuh disini bukan kerja, seolah-olah ingin menyampaikan itu. Itu yang waktu saya bilang pertama kali banyak orang tuh yang bingung loh, kok malah kirim beli email terang-terangan bilang kita bukan keluarga. Emang bukan, ya kita bukan keluarga. Kita datang kesini sebagai akadnya adalah, saya atasanmu kamu bukan saya, itu yang saya tekankan ke mereka. Ayo kita kerja sama-sama memberikan value sama-sama. Dalam prosesnya, ada yang temanannya seperti keluarga. Di perusahaan kami ada. Saya sendiri ada yang dekatnya kayak keluarga, ke tim ada. Ya datang makan bareng sama keluarga, saya kenal istrinya, saya kenal anaknya, saya kenal semuanya, ada. Ya itu lagi, itu terjadi natural. Bukan saya desain seperti itu, enggak. Ya kami cocok, ya kita ngobrol nyambung, ya sudah kita jadi sering ketemuan, kita sering ngobrol. Ya kadang enggak bahas kerjaan gitu ya. Ya ada, ya sudah. Terus kalau apakah kesemua seperti itu ya, mungkin enggak. Ya lagi ada yang baru masuk, ya mungkin enggak fair kalau saya bilang seperti itu ya. Tapi ya itu, dari awal saya tegaskan, ya kita bukan keluarga, ya kamu di sini punya target yang harus kamu beresin. Ada amanah yang harus kamu jalanin. Ada hak teman-temanmu di dalam yang harus kamu jaga. Ada hak perusahaan, ada tujuan perusahaan yang harus dicapai, dan lain-lain lain. Jadi kita bukan keluarga, kita kerja, enggak. Ya lu kaku sekali dong mas. Ya lagi, perkataan sama tindakan dan nilai adalah tindakan. Saya akan, saya akan lebih suka, ya tadi ya, terjadi secara natural, memang ya kita dekat, ya ada ya tim di kribut email, akhirnya main bareng, ya nge-game bareng, tanpa saya suruh, tanpa saya deklarasikan, tanpa saya ajak. Ya sudah gitu loh. Ya ada tim mereka cocok, mereka dekat, ya sudah. Ya jadi keluarga, mereka seperti keluarga, ya ketemuan, ada yang terjeput, ada yang di luar ketemuan, enggak bahas kerjaan, jalan bareng, apalagi dulu ya zaman-zaman waktu, masih ada yang belum nikah gitu ya. Sekarang mungkin rata-rata di kribut email, sudah pada nikah kan. Itu terjadi dulu. Malah saya sama beberapa orang juga seperti itu, di kribut email. Jadi, itu yang kami lakukan. Lagi, bukan berarti yang saya bilang ini, lebih baik daripada, orang yang punya kultur, yang menyatakan bahwa mereka adalah keluarga, saudara. Yang lagi, kalau tindakannya selaras dengan apa yang dia bilang, saya akan sangat mendukung. Enggak mudah loh. Tidak mudah membangun perusahaan. Tidak mudah menyatukan hati banyak orang, jadi seperti keluarga itu enggak mudah. Saya sudah ketemu dengan perusahaan yang leadership yang bagus sekali, dalamnya beneran kayak keluarga. Saya sudah ketemu itu. Ya. Karyawannya manggil atasannya, bunda, ya bunda, ini bunda. Saya ketemu itu. Ya atau, ya atasannya itu, ngelebur sama bawahannya sampai, ya, sampai saya di level, buat saya sih mena-mena banget di bawahan. Nggak tahu ini atasannya. Saya ingin ngomong gitu, cuman itu budaya mereka seperti itu. Ya nggak bisa disamain. Yang saya kritik hanya itu. Yang nggak selaras mengatakan bahwa, ayo bergabung ke keluarga kita, ayo kita ini keluarga, kita ini saudara, ayo ini pejuang merah putih, kita melakukan untuk Indonesia. Ya kata-kata itu digunakan untuk, menutupi kerja paksa yang terjadi dalam perusahaan itu. Ya gaji di bawah standar, salah dikit potong gaji. Itu hak karyawan, hati-hati. Ya jika karyawannya tidak tahu itu salah, dia buat salah, kita potong langsung gajinya. Itu haknya. Dan dia tutup hak itu nanti di akhirat, itu gelap kita. Ya gelap kita asli itu nggak bisa di, udah telat mungkin benerinnya. Bagus sekarang kita benerin lagi masih hidup. Ya jadi, itu yang berusaha saya sampaikan. Saya nggak tahu bagaimana Anda membangun kultur perusahaan Anda, tapi ya di kami, yang kami lakukan seperti itu, bahwa kami bukan keluarga. Masuk itu yang saya bilang. Kamu di sini kerja, saat ini atas semua adalah saya, saya bilang gitu, atas semua adalah aku, saya bilang. Ya mungkin atas semua akan berganti nanti. Tapi bagaimanapun ya semua ada haknya, semua ada kewajibannya, semua ada tugasnya gitu loh. Itu mungkin ya. Jadi, ya monggo, saya nggak tahu bagaimana Anda men-training culture ke tim Anda. Dan jika Anda berkarir profesional, yang jika Anda dengar ini, Anda ingin melamar kerja, jangan silau dengan kata-kata seperti itu. Jangan silau dengan kata-kata, wah itu bergabung kita ini keluarga. Atau menggunakan bahasa lainnya. Tadi pakai bahasa Jepang, nakama ya. Ya bebas monggo. Mungkin memang beneran, mereka berhasil, kultur itu dibangun di dalam. Jadi artinya apa? Kita harus cek dulu. Ya apakah selara sebenarnya yang dibilang, yang value yang diperjuangkan ke internal. Sama dengan yang terjadi. Ya. Ya kalau dia buat salah, bagaimana reaksi atasannya, reaksi teman-temannya, bagaimana kita saling sama-sama membantu berbaiki soalan itu. Ya. Karena ya keluarga itu saling bantu. Ya ada, kemarin itu dulu pernah ada, sepupu saya nabrak. Pakai mobil beliau nabrak. Yang bantu satu keluarga gitu loh. Ya. Saya yang angkat korbannya dulu ya, ada yang jemput, ada yang angkat mobilnya, ada yang ngurusin ke rumah sakit. Ya. Itu keluarga ya. Ya begitulah keluarga bagaimana. Di ada masa itu kita gak sibuk. Oh kok kamu tabrak sih? Enggak gitu. Kita turun dulu, kita bantu dulu. Itu makanya ada, ada teman-teman kita yang datang. Ya saat, saat kita ada masalah. Ya. Ada yang datang dan, kenapa ini terjadi? Itu pertanyaannya. Atau, apa sebab yang terjadi? Atau yang sedang-sedangnya seperti itu pertanyaannya. Kok bisa begini? Ya kita pun gak mau, ada cobaan begitu mungkin kan gitu ya. Dan ada golongan kedua yang datang, langsung ngomong gini. Apa yang bisa aku bantu? Atau apa yang bisa saya bantu? Atau saya bisa ngapain? Nah. Saudara adalah itu. Golongan kedua buat saya. Ya. Alhamdulillah, saya dikelingi dengan orang-orang seperti itu. Dan doa saya adalah yang degre ini. Anda juga punya orang-orang seperti itu. Ya. Yang saat kita di bawah, lagi jatuh-jatuhnya, lagi susah-susahnya, datang dan, ayo aku bisa ngapain? Nahwarin langsung tanpa, ini itu, ini itu, ini itu. Enggak. Ya lagi ya, dalam konteks koridor, ini emang kita yang menerima cobaan itu. Bukan kita buat kelakuan misalnya. Ya, seperti kasus yang kemarin heboh ya. Ada polisi nembak bawahannya. Yang lain datang bantu, tapi ngebantu dalam hal yang, yang, ya begitulah ya, yang bantu dalam hal keburukan. Bukan seperti itu. Ya lagi, lagi tulang menolah kamu dalam kebaikan. Ya itu perintah, dalam agama Islam ya. Itu aja mungkin dari saya. gunakan kode kupon Kepo untuk dapat diskon 10%. Semua produk kirim.email. Anda juga bisa ingin pertanyaan atau ngobrol dengan saya, konsultasi dengan saya, itu melalui akun utas saya di utas.me garis miring Fikri. Ya, utas.me garis miring Fikri, F-I-K-R-Y. Semua episode podcast Kepo ini, kirim.email podcast, bisa Anda dengar di kepo.blog. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.